Assalamualaikum teman-teman tanggal 3 Desember 2023 oke teman-teman sebelum aku ke kebun mau petik-petik atau mau membenahi beraktifitas di kebun atau sebakor terlebih dahulu aku mau unboxing paket dari siapakah paket dari Bunda Tiwa teman-teman ini adalah paket dari keluarga Asoy di Bandung kita mau unboxing jadi ikutin ya aku mau unboxing aku mau buka bismillahirrahmanirrahim jadi teman-teman yang perlu bibit perlu apa ya benih-benih itu ada di toko keluarga Asoy di Bandung ya ini adalah sahabat aku berkebun dari nol ya teman-teman jadi agak aku skip ya aku buka ya teman-teman ada apakah Masya Allah agak aku skip ya Masya Allah sudah ya teman-teman dan disini Assalamualaikum mudah indah Waalaikumsalam Bunda ramein lagi kebunnya sama kali ya Masya Allah baiklah teman-teman Masya Allah cantik banget agak aku skip dulu ya dan Masya Allah benih kalera terabe seberian kemangi gajah kalenero kalera nasya Allah terima kasih banyak Bunda Tiwa keluarga Asoy di Bandung teman-teman bisa lihat channel keluarga Asoy di Bandung ya lalu kalau mau beli benih-benih itu ada tokonya ya teman-teman teman-teman bisa pesen berbagai macam jenis benih persayuran ya ya Allah cantik banget teman-teman ke Ale parvel ini ya Masya Allah Alhamdulillah semoga tambah sukses ya Bu dan tambah rame tokonya sekali lagi terima kasih banyak ya Masya Allah Alhamdulillah berkas selalu untuk sementara ini aku terima di tanggal 1 Desember 2023 jadi belum aku pindah tanam ya iya Bun masih aku penyesuaian terlebih dahulu ya oke terima kasih banyak sekali lagi keluarga Asoy di Bandung semoga berkah dan tumbuh subuh tanamannya di kebun atas balkon terima kasih Bunda Tiwa oke teman-teman paket dari Bunda Tiwa next aja untuk pindah tanamannya karena untuk masa penyesuaian terlebih dahulu ya oke teman-teman masih ingat dengan kangkung yang pernah aku panen di seropom yang putih itu serta yang di pot ini teman-teman ya bisa lihat video aku sebelumnya yang baru bergabung aku mau tunjukin bekas panenan dengan cara digunting ya teman-teman ini ya di pangkas dan ini Masya Allah lebih tumbuh subur teman-teman teman-teman bisa lihat kesegaran daunnya Masya Allah ini kalau aku panen panen yang kedua ya teman-teman jadi kalau berkebun secara organik itu sangat mudah untuk memenahinya ya teman-teman cukup ditambah kue kambing POC langsung bisa sesubur ini Masya Allah dan Alhamdulillahnya tidak diserang oleh hama teman-teman kenapa karena di kebun aku banyak aku tanami perbungaan seperti bunga Nijina teman-teman bisa lihat keramean bunga-bunga yang berada di sekitar kebun aku biasanya kalau memasuki musim penghujan ini lebih banyak ulat ya teman-teman jadi setiap harinya itu aku mengeceki lembar daunnya jadi ulatnya aku ambili satu persatu teman-teman apalagi dengan pesona bunga sawi ini teman-teman aku sayang mengudahinya karena kalau pagi itu banyak banget lebahnya sebenarnya udah waktunya aku cabut-cabut karena aku mengagumi perbungaannya sangat indah jadi aku biarin aja oke berlanjut ke power kangkung teman-teman bisa lihat pesona kangkung aku yang pernah dipanen dengan cara digunting masya Allah sangat cantik dan tumbuh subur pastinya ya oke teman-teman sebelum aku panen kangkung ini terlebih dahulu aku mau panen kuca ini insyaallah rencananya aku mau kirim ke teman-teman teman-teman ya teman aku waktu di sekolah jadi aku mau panen ini ya jadi ikuti ya bismillahirrohmanirrohim ini gemoy banget teman-teman ini dalam satu hari juga tumbuh-tunas teman-teman cepat banget kalau kuca ya insyaallah ini gemoy banget teman-teman jadi aku mau petik ya insyaallah lanjut lagi ya bismillahirrohmanirrohim sangat mengemaskan untuk petik pecah ini teman-teman ya kan ini teman-teman hasil petikannya aku mau lanjut lagi ya ini gemoy banget nih teman bismillahirrohmanirrohim nanti cepat banget untuk bertunas ya insyaallah alhamdulillah oke lanjut lagi ya teman-teman jadi agak aku skip ya teman-teman mengemaskan insyaallah alhamdulillah tiga pot sudah aku panen ya teman-teman ini hasil panennya nanti sekalian aku cuci dengan kangkung ya jadi aku mau lanjut petik kangkung yang di pot sini ya ini bekas teman-teman bisa lihat bekas pangkasannya ya jadi aku mau petik lemali petik dengan cara digunting bismillahirrohim ini panen yang kedua kali ya teman-teman insyaallah alhamdulillah teman-teman bisa lihat kesuburan dan kegemoyannya jadi agak aku skip ya teman-teman masih sayang untuk dipanen di petik padahal ini yang kedua kalinya karena ini gemoy banget jadi sayang banget teman-teman bismillahirrohim masyaallah ini malah setelah panen kedua malah lebih gemoy teman-teman masyaallah dari hasil panen yang pertama ya ini dipupuknya dengan TOC lalu kambing halus ya oke jadi agak aku skip ya dan ini masyaallah teman-teman kangkungnya gemoy ya subur sedang banget aku teman-teman untuk memanennya ya insyaallah selesai ya aku pangkas dengan cara digunting ya kan dan ini hasil panennya aku belum cuci ya aku mau lanjut panen bayam yang tumbuh sendiri karena hujan ya mungkin benihnya jatuhan dan bayamnya berada di pembatas balkon sana ya teman-teman jadi ikutin ya dan teman-teman bisa melihat pesona kale kerliko yang begitu sangat subur dan bunga sawi lalu bunga apa ya itu ya merigol ya kalau gak salah di ujung sana ya sebelum aku mau petik-petik bayam yang tumbuh ini sangat mengemaskan kalenya ya teman-teman oke jadi aku mau petik bayam jadi ikutin ya dan bayamnya dibalik kale kerli sini ya teman-teman ini bayam yang berkali-kali dipanen dan tumbuh ya waktu itu masih kecil ya jadi aku mau panen bismillahirrahmanirrahim jadi agak aku skip ya teman-teman insyaallah ini mengemaskan pastinya ya kan agak aku skip ya teman-teman karena masya Allah ya aku agak takut juga karena ini ada di pembatas balkon ya teman-teman dibalik sini balik kerli sudah terpangkas ya aku mau di sebelahnya lagi dibelokan lagi itu berada disini insyaallah ini teman-teman ya ini bekas labu kocok ya jadi aku mau panen Bismillahirrahmanirrahim jadi agak aku skip gitu ya teman-teman agak takut-takut karena di pembatas balkon dan ini masih kecil-kecil belum aku panen jadi ini hasil panennya ya teman-teman ini masih kecil-kecil juga ini hasil panennya masya Allah super jumbo ya Alhamdulillah cantik masya Allah ya teman-teman dan aku mau gabung yang ini belum aku ambilin dan ada yang bayim super jumbo banget teman-teman dan ada disini ini aku biarkan jadi benih ya oke tebuka-tebuka subuh dan benihnya bisa dipetik seorganik ini Alhamdulillah ya jadi agak aku skip ya teman-teman aku ambilin sampai sana ya sudah kosong ya teman-teman ini lanjut aku mau cuci aku mau jadiin satu sama yang koca ya aku mau cuci aku jadiin satu ya sayur sesegar ini jadi aku mau cuci ya teman-teman katornya di lauran dahi masuk ulo sesegar ini oke agak aku skip ya teman-teman Alhamdulillah sudah bersih ya teman-teman jadi mau aku ikat cantik ya jadi aku ikat cantik secantik ini panen di kebun ya kan teman-teman bisa lihat barisannya cantik banget kan jadi agak aku skip ya oke teman-teman karena panennya terlalu cantik sampai diikat seperti ini jadi hamau sampai maghrib teman-teman masya Allah ya kan ini tuh panen tercantik di kebun atas balkon teman-teman Alhamdulillah banget pastinya teman-teman panen sayur hijau yang seorganik ini segar ini ya kan masya Allah Alhamdulillah Masya Allah kangkung bayam Alhamdulillah teman-teman ada panen kucai lalu bayam kangkung Masya Allah sayur segar dari kebun atas balkon jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan petik hasilnya teman-teman Masya Allah teman-teman teman-teman